Well, meskipun kini beberapa aplikasi meeting online sudah memiliki dan mendukung fitur virtual background untuk Android Seringkali fitur tersebut hanya dapat diakses dengan perangkat mobile yang memiliki spesifikasi yang tinggi Nah, video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara alternatifnya Oke, sebelumnya welcome back to my channel Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara virtual background Android tanpa perlu share screen Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi Oke, kita mulai dengan persiapannya Oke, perangkat pertama yang kalian perlukan yaitu adalah komputer Kemudian kita gunakan aplikasi ini, cukup ketikan saja ManyCam pada Google Kemudian pada hasil pencariannya yang paling atas, kalian klik untuk masuk ke halaman website-nya Oke, kita di sini kita download untuk aplikasinya Dia tersedia secara gratis di sana Oke, kita download ya Untuk di install di perangkat kita ya Oke, perlu kalian ketahui bahwa aplikasi ini dia berfungsi sebagai kamera virtual Yang dapat kita gunakan di platform meeting online ya Sebagai contoh misalnya seperti zoom dan google meet ya Serta lain sebagainya Oke, cukup kalian tekan next dan next saja ya Ketika proses menginstallnya sendiri Oke, jika sudah terinstall maka secara otomatis Icon ManyCam akan langsung muncul di halaman desktop kalian ya Untuk ikonnya sendiri dia seperti ini ya Oke Perangkat yang kalian perlukan selanjutnya yaitu adalah smartphone kalian sendiri ya Oke Kemudian kita akan mendownload aplikasi tambahan yaitu Screen Mirror ya Untuk nama aplikasinya Oke, cukup ketikan saja seperti ini di Play Store kalian ya Kemudian kalian download dan install di smartphone kalian Oke Untuk fungsi dari aplikasinya sendiri Yaitu untuk menampilkan layar dari smartphone kita di browser pada komputer kita Dalam koneksi atau jaringan yang sama Jika kedua langkah sebelumnya sudah kalian lakukan Kita lanjutkan dengan praktiknya Here we go Pertama-tama mulai dengan membuka browser di komputer kita ya Oke Kemudian buka dan ketikan screenmirrorapp.com Di browser kalian ya Kemudian kita lanjutkan dengan membuka aplikasi Screen Mirror di smartphone kita ya Kita ketikan tombol ini Kemudian kita scan barcode Di browser komputer kita ya Untuk menghubungkan tampilan layar kita di browser pada komputer kita ya Ya seperti yang kalian lihat disini Dia sudah terhubung ya Kemudian untuk melanjutkannya Kita ada dua pilihan disini Kalian dapat menggunakan kedua aplikasi yang memiliki fungsi Virtual Background ya Seperti yang sudah kami jelaskan dalam video-video yang sebelumnya Untuk menjelaskan cara dalam video kali ini Kami menggunakan aplikasi Muse Mage ya Kalian juga dapat menggunakan aplikasi yang satunya Yang bernama Fusion Cam ya Oke Disini kita Pastikan terlebih dahulu Virtual Backgroundnya ya Kita pilih Untuk Gambar Gambar Latar belakangnya Oke Kita letakkan saja seperti ini Agar terlihat lebih jelas Jadi Metodenya Kita Menggunakan Smartphone kita sebagai Kamera Atau webcam ya Ketuk dua kali Pada smartphone kita Untuk menerapkan Latar belakangnya ya Oke Jika sudah Maka kita lanjutkan Dengan membuka aplikasi Yang ini ya Yaitu adalah MediCam Jika sudah terbuka Kita lanjutkan Dengan Menghubungkan Tampilan browser kita ya Kita klik tanda Icon tambah Kemudian pilih desktop Kemudian pilih app Window Kemudian pilih screen Mirror Yaitu Browser kita Untuk Contoh dalam video kali ini Kami menggunakan Browser Google Chrome ya Oke Ini browsernya ya Baiklah Sekarang Sudah terhubung Browser kita Di aplikasi MediCam ya Kemudian kita lanjutkan Dengan menyesuaikan Tampilannya Oke Kita crop saja ya Seperti itu Di sini Kemudian kita Tarik seperti ini Agar yang nampak Pada aplikasi Meeting Online Menjadi lebih Jelas Pastikan kalian sudah Mengikuti Langkah Yang sudah kami jelaskan Di sini Dengan benar ya Oke Kemudian kita lanjutkan Dengan membuka Aplikasi Zoom Pada komputer kita ya Oke Sebelum kita memulai meeting Atau bergabung meeting Kita klik tombol Setting terlebih dahulu ya Kemudian video Untuk mengganti Kamera Kita ya Di sini kita gunakan ManyCam Sebagai kamera Yang dipilih Untuk Aplikasi Zoom ya Oke Kita langsung saja Coba membuka Meeting baru ya Iya Maka Tampilannya akan Nampak Seperti ini ya Iya Sekarang Smartphone Dan komputer kita Sudah terhubung ya Dimana Smartphone kita Di sini bertindak Sebagai pengambil Virtual backgroundnya Untuk Ditampilkan Sebagai Kamera Di Aplikasi Zoom ya Iya Kalian tentunya Dapat Memanfaatkan Cara ini Untuk Komputer Yang tidak memiliki Kamera Webcam ya Atau Webcam Yang terdapat Pada komputer Atau laptop Kalian Sudah Tidak Berfungsi Lagi Perlu kami Tekankan Di sini Untuk Melakukan Cara Alternatif Virtual Background Ini Kalian harus Menggunakan Koneksi Atau Jaringan Internet Yang Sama ya Selain itu Kalian juga Dapat Menerapkan Langkah Dan cara Yang kami Jelaskan Di sini Pada Platform Meeting Online Yang lainnya Sebagai contoh Misalnya Seperti Google Meet Webex CloudX Dan lain sebagainya Lihat juga Video kami Yang menjelaskan Berbagai macam Cara Alternatif Untuk Virtual Background Oke Jadi Trik Dan cara Yang mana Yang lebih Kalian suka Jangan lupa like Share And subscribe Untuk video kami Yang lainnya Terima kasih Jangan lupa like